Waktu maghrib itu ketika matahari terbenam. Matahari sudah terbenam, maka masuk waktu maghrib. Hilang matahari itu, masuk waktu maghrib. Kalau dikatakan melihat ke langit, melihat ke langit gimana? Kadang-kadang memang gelap, udah usai. Terjadi kadang-kadang jemaah udah gelap, tahu-tahu mendung ternyata. Mataharinya ketutupan. Ternyata belum tenggelam matahari itu. Alhamdulillah sekarang kita, mungkin yang hidup di kota sulit ya. Kalau dia mau lihat matahari terbenam, tak fumble. Kalau memang dia punya kesempatan untuk itu, dan dia dapat melihatnya, maka itu jadi patokannya memang. Matahari tenggelam itu waktu maghrib. Ada pun waktu isyak, melihat ke langit memang. Ketika mega-mega merah itu hilang, masuk waktu isyak. Kalau ternyata enggak, anak nggak bisa melihat gitu, seperti itu. Boleh enggak patokannya pakai, yang namanya, jadwal sholat. Kalau memang jadwalnya itu akurat disebutkan. Yang digunakan oleh mu'abdin di mesjid, sama jadwal itu sebenarnya. Kebanyakan ya, jarang mu'abdin itu yang naik mungkin melihat matahari apa, terbenam baru dia adhan. Karena kalau dulu, bilal itu adhannya kan memang tadi di atas bangunan yang tinggi, sehingga kelihatan tuh. Apalagi bangunan dulu yang enggak tinggi-tinggi banget lah. Seperti masih terlihat menuju ke arah, arah barat sana. Kalau sekarang kan orang adhan sudah enggak melihat matahari, dia melihat jadwal sholat. Sehingga, ya sudah ketika jadwal sholatnya itu sudah masuk, berarti sudah masuk waktu maghrib. Walaupun belum adhan. Karena terus terang, di beberapa daerah itu sampai hari ini, itu sudah di tempat lain sudah adhan semua, mesjid ini enggak adhan. Lima menit kemudian baru adhan. Untuk adhan maghrib. Mereka sudah makan dulu, ini dulu baru adhan. Maka patokannya itu sebenarnya bukan adhan ya, tapi masuknya waktu sholat. Adhan itu membantu kita untuk tadi mengajak orang sholat dan memberitahu masuknya waktu sholat. Sehingga kalau adhannya ternyata sebelum waktu sholat, jangan berbuka kita. Kalau adhannya ternyata lewat waktu sholat, berarti sudah masuk. Kita boleh berbuka sebelum dia adhan sebenarnya. Hadawallahu a'lam bisawab.